Duel antar lini kedua tim juga akan menjadi hal yang paling menarik untuk disaksikan malam hari nanti. Apakah tim Geruda mampu mengimbangi skuad Argentina? Dan berikut adalah head-to-head lini antar kedua tim. Absennya bintang Lionel Messi tidak mengurangi antusiasme pecinta sepak bola untuk menonton laga Indonesia-Argentina. Bagaimana racikan Sintayong untuk tim Nas Indonesia yang berupaya imbangi juara dunia di segmen serang dan pertahanan? Inilah prediksi yang dirangkum dari berbagai sumber. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni akan memberi kepercayaan Geronimo Rulli untuk penjaga gawang. Sementara posisi back dijaga Nohel Molina, Facundo Medina, German Pezella, dan Marcos Acuna. Untuk lini tengah ada Enzo Fernandes, Thiago Almada, Eksekuel Palacios, sedangkan penuntas serangan dieksekusi oleh trio Alejandro Garnasio, Giovanni Simeone, dan Nicolas Gonzalez. Keeper Piala Dunia, Martinez belum akan turun sebagai starting melainkan Geronimo Rulli yang menjaga gawang tim La Albi Celeste. Rulli selalu jadi keeper utama di klub manapun ia bermain. Secara kualitas, ia tak jauh berbeda dengan Emiliano Martinez sang keeper utama. Sedangkan dari sisi timnas Indonesia, striker utama timnas Dimas Derajat akan menjajal sapuan pertahanan Nahuel dan kawan-kawan di kotak depan gawang Rulli. Akankah trio Sadik Ramdhani, Dimas Derajat, Stefano Lilipali mampu masuk ke lini pertahanan sang juara dunia? Sementara di sektor tengah, trio pemain muda plus satu pemain berpengalaman Mark Klok akan kemungkinan direpotkan oleh trio Enzo, Thiago, dan Palacios. Mereka juga bertanggung jawab menahan aliran serangan Argentina agar tak melelahkan bagi Elkan Bagot dan kawan-kawan. Terakhir, benteng kehormatan timnas nampaknya akan dibuat repot oleh serangan kelas dunia ala Alejandro Giovanni. Adalah tugas Fahruddin, Jordi Amat, dan Elkan Bagot untuk menjaga nama baik gawang Indonesia agar keeper Sahrul Tisna tidak banyak kebobolan. Selengkapnya inilah line-up timnas Indonesia. Pada posisi penjaga gawang Sahrul Tisna, selanjutnya trio Fahruddin Arianto, Jordi Amat, dan Elkan Bagot akan mengisi lini pertahanan. Adapun lini tengah akan diisi oleh Mark Klok dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan bakal berada di sisi sayap lapangan. Terakhir, trio Sadil Ramdhani, Dimas Derajat, dan Stefano Lilipoli akan menempati lini serang. Dimas Derajat yakini akan menjadi ujung tombak tim laga nanti. Terima kasih telah menonton!